ada yang gak bisa ngaceng ada saya minta satu ada mana masih muda gak bisa ngaceng ada sini majo mana oh bancer kamu gak bisa ngaceng oh bisa-bisa katanya mana saya minta satu maju gak apa-apa biar nanti saya kencengin malam ini langsung langsung di kumba kerise ada oh gak bisa ngaceng sudah lama pirang tau wih tau kan wih wih coba diundang mana bagaimana saya pentanya sama istinya bisa ngaceng menerengah mana bagaimana bagaimana suri 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 oh ibu suri mana suri Baiklah. Melanjut acara yang kita nanti-nantikan dan kita tunggu-tunggu. Yakni acara Mawazoh Hasanah. Yang akan disampaikan oleh Bapak Kehaji Ujang Bustomi dari Kabupaten Cirebun. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang gak jawab salam. Saya doakan semoga kesurupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para alim, para kiai, para ulama, para ustaz, para sesepuh, para binisepuh. Yang saya hormati mobil khusus para panitia acara Tahun Baru Satu Muharram. Yang saya hormati mobil khusus Bapak Kapolsek beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kubu Desa Kopyah beserta jajarannya. Yang saya hormati sahabat-sahabat ansur dan banser semuanya. Yang saya hormati hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir disini. Yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Pertama-tama yang pertama-tama dan yang paling utama. Marilah kita penjatkan puja dan puji syukur kita kerat Allah SWT. Salawat dan salam. Mari kita limpahkan keadaan cunjungan Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Kita berharap meminta kepada Allah. Mudah-mudahan silaturahmi kita tidak hanya pada malam hari ini saja. Kita meminta berharap kepada Allah. Mudah-mudahan silaturahmi kita bisa kembali terjadi bersama-sama. Ilai yawmil qiyamah, yawmil masyar. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Ibu waras. Sehat semuanya pak. Yang penting semuanya waras dulu ya pak ya. Waras, bergas, sugi beras. Apa maning? Sering keramas. Apa maning? Barangnya akas. Mesti penting akas wkwp disini. Waras. Alhamdulillah mudah-mudahan semua yang hadir disini semuanya sehat semua. Amin Allahumma. Alhamdulillah saya bisa datang disini. Ini semua berkat mungkin ya berkat wasilah silaturahmi kita disini. Ini semua karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah saya bisa datang di desa Kopiah. Insya Allah mudah-mudahan warga Kopiah dan Pak Kuhunya semuanya soleh semua. Amin. Mudah-mudahan Pak Kuhunya nikah lagi. Amin. Berapa Pak Kuhu istrinya? Oh siji. Satu aja Pak Kuhu. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Kita hadir disini bersama-sama memperingati Satu Muharram. Yaitu apa bu Satu Muharram bu? Tahun baru. Tahun baru Hijriah. Tahun baru Islam. Di dalam tahun bu ada dua belas bulan. Dua belas bulan semuanya hafal semua bu? Ada kalau masehi Januari, Februari. Jawanya hafal bu? Hafal. Terus hafal belah supaya iklis. Dari dua belas bulan. Ada empat bulan. Minha arba'atun hurum. Ada empat bulan. Dimana empat bulan ini Allah muliakan. Allah agungkan. Apa saja diantaranya yaitu bulan. Muharram. Dari mulai kalau Jawanya bulan Habit. Rayagung. Surah. Ada satu lagi yang gak nempel yaitu bulan Rajab. Habit tau Habit. Kalau orang sininya Habit itu bulan kejepit. Jadi banyak nih orang kalau mau ngacara aja. Oh jangan ini bulan Habit. Nanti kejepit ke abe. Kang anak silit kang kejepit. Jadi gak ada. Ini Habit itu dulkok dah. Dimana bulan tersebut termasuk salah satu minha arba'atun hurum. Jadi ini semuanya harus kacau. Jadi bulan Habit itu sebenarnya bulan sama seperti bulan Muharram. Allah muliakan. Allah agungkan. Dimana di bulan-bulan itu. Ketika kita meminta ampunan kepada Allah. InsyaAllah. Maka kita akan diampuni segala dosa-dosanya. Dimana di empat bulan itu. Termasuk di bulan Muharram ini. Kita harus perbanyak meminta ampunan kepada Allah. Allah subhanahu. Jadi satu Muharram itu ada juga yang dikenal dengan satu suruh. Satu suruh apa bu? Ngumba keris. Keris ya wis dikumbang apa ya pak? Sudah. Wisnya lub wis keris ya wis. Keris apa pak? Mau naga runteng. Nogososro sudah semuanya. Oh durung nyelup durung keris ya. Jadi banyak sekali istilah. Yang jelas satu Muharram itu adalah tahun baru Islam. Orang mengatakan satu suruh. Itu adalah orang-orang kejawen dulu bu. Jadi kan ada orang istilah gini bu. Kalau malam satu suruh. Waduh anginnya gede kayaknya setan belek lewat ya. Aman kan bu aman? Sehingga penting taruh belajar kawur. Jadi saya penasaran bu. Saya punya teman. Teman itu dia praktisi. Anaknya itu teman saya. Tapi anaknya di pesantren. Kenapa bu? Anak sempak kawur. Lanjut. Lanjut. Jadi ini saya cerita malam satu suruh dulu. Karena ini berkaitan dengan orang-orang Jawa zaman dulu. Jadi orang-orang Jawa zaman dahulu itu. Meyakini bahwasannya malam satu suruh itu adalah malam sakral. Malam dimana semua setan-setan nongol semua. Jin-jin semuanya merkayakan semua hadir. Jadi saya penasaran bu. Saya punya teman. Temannya itu teman pesantren. Tapi dia itu punya orang tua. Itu paranormal. Dukun. Dukun santet bu. Saya datang malam satu suruh kemarin. Saya penasaran. Kenapa? Karena menurut orang-orang kejawen. Di malam satu suruh itu setan semua berpestariah. Keluar kebising leng. Yang lagi galau setan keluar. Yang lagi jomblo setan semua keluar. Maka disitu ada istilah orang-orang kejawen ketika malam satu suruh itu mereka diam. Mereka berdiam diri. Kalau bahasa kitanya itu bertawasul. Akan tetapi mereka itu berdiam diri di tempat yang sunyi. Mereka sengaja untuk menghadirkan semua hodam-hodam yang mereka miliki. Jadi saya waktu itu saya penasaran kemarin. Saya datangin. Kebetulan dia itu punya tempat keramat bu. Di tempat keramat itu. Sangar. Serem. Ada airnya. Ada balong. Ada pohon. Ada batu. Semua komplit. Saya datang. Saya penasaran. Kebetulan dianya itu lagi semua pusaka-pusakanya dia dikeluarin semua. Dari mulai keris. Dari mulai tombak. Dari mulai golok. Dari mulai gegeb. Guara gaji. Pakku anak. Pakku anak. Pakku anak. Pakku anak. Saya datang. Dia lagi semedi. Lagi semedi saya datangin. Kaget. Ada apa ini. Saya datang ke sini. Saya mau tahu. Anda itu kan orang kejawen tulen. Orang kejawen murni. Saya penasaran. Konon katanya. Kalau malam satu suruh. Itu semua jin. Itu semua hodam-hodam. Aliran-aliran kejawen itu semuanya kumpul. Dan berpesta porak. Makan makanan enak. Saya penasaran. Saya mau lihat prosesinya seperti apa. Oh. Silahkan. Silahkan duduk. Saya disuruh duduk. Saya disuruh masuk ke dalam. Kebetulan di dalamnya itu ada tempat ritual. Ada tempat ritual. Di situ ribuan pusaka. Jejer. Habis dimandiin. Anak kangtes di celup-celupangan yang banyu mawar ada. Ada yang habis dimandiin. Air jeruk ada. Ada. Yang habis dimandiin. Airin. So ada. Walaupun komplit semuanya. Saya kaget. Ada yang kristnya lagi coget-coget ada. Ada kristnya yang lagi jalan-jalan ada. Komplit semuanya. Saya kaget. Ini. Benda-benda ini lagi diapain pak. Ini menurut keyakinan saya. Bangsa Kejawen. Ini bahwasannya pusaka-pusaka ini. Kalau di malam satu suruh. Itu semua isi-isi setan-setan paling pusaka semuanya keluar. Loh kenapa? Karena semua setan-setan yang ada di dalam pusaka-pusaka ini mereka keluar. Mereka nyari mangsa-mangsa yang lain. Makanya orang-orang Kejawen zaman dulu bu. Kalau di malam satu suruh. Itu mereka berdiam diri. Kalau mereka ada musuh. Nyerangnya itu pas malam satu suruh. Saya kaget lagi. Loh. Kenapa setannya pada jalan-jalan pak? Kenapa gak betah disini aja? Ini banyak makanan lho. Akhirnya dia cerita. Jadi begini. Ini kalau menurut ibadat saya. Ini semua pusaka-pusaka ini semuanya mempunyai kekuatan-kekuatan. Kata dia. Waduh. Kekuatan apa pak? Anda perlu tahu. Ini yang kris ini. Ini bisa untuk anti tembak. Kata dia. Oh begitu. Ini yang tembak ini. Bisa untuk anti mencret. Oh anti mencret. Ya saya iya iya aja. Nah ada lagi ini kris kayak semar. Ini buat anti ngising katanya. Oh iya. Saya iya iya aja. Jadi semua cerita. Jadi ini makannya beda-beda. Oh beda-beda. Iya beda-beda makannya. Yang ini makannya minyak. Minyak misik. Kata dia. Oh iya. Yang ini makannya menyan. Oh iya. Yang ini makannya sambal asem katanya. Loh. Kok ada sambal asem pak? Udah kamu diam aja. Oh iya. Terusin pak. Jadi dia lagi. Lagi ngumpulin semua makanan-makanan setan. Dari mulai ada kepala kambing. Dari mulai ada kepala kerbau. Dari mulai anak. Kepala curut anak bu. Curut anak. Nggak saya cilik. Nggak cecek ada. Semua bentuk kepala. Yang nggak ada itu kepala orang. Kepala sebut ada bu. Semua cilik. Lembing ada kepalanya. Nongol. Jadi semua kepala kumpul. Di baskom. Jejer. Sate semua ada semua. Dari mulai sate brit ada. Sate kucing ada bu. Sate kucing. Dari mulai sate wirong ada. Ada semua jejer. Sate kalong. Dia disini. Dia ngomong ini. Semua udah saya siapkan semua. Oh iya pak. Buat apa? Ini buat makan. Setan-setan jin semua yang bakal hadir disini. Oh begitu. Karena saya meyakini bahwasannya malam satu suruh ini. Semua kekuatan-kekuatan setan. Semua kekuatan-kekuatan jin. Ini semuanya akan hadir di tempat ini. Kata dia. Oh begitu pak. Iya. Saya tungguin aja nih. Tapi selama saya nunggu. Itu saya lagi mandang terus kepala semua. Dari mulai kepala mujaer. Iwak betik. Iwak sepat. Anak abe. Ini orang nyarinya dimana gitu. Tapi ada semua jejer. Sate juga semuanya ada semua. Akhirnya ngobrol. Dia pergi sebentar. Saya ditinggal di tempat ruangan dia. Saya duduk. Duduk sendiri aja. Sambil mandengin semua pusaka-pusaka yang ada di tembok. Saya mandeng. Terus sambil saya memandang semua. Ada hewan-hewan yang sudah. Di air keras semua. Dari mulai harimau. Dari mulai kambing. Ada semua. Ini tempat. Benar-benar tempat setan ini saya bilang. Saya diam aja. Nah kebetulan. Di ruang tamu itu. Saya itu dikasihnya itu bolet bu. Sama capu. Tahu bolet? Bolet tau bolet? Ada yang suka makan bolet? Ngentu teh gede. Jadi di depan itu ada bolet sama capu. Nah ketika orangnya izin ke saya. Ijin saya sebentar. Ya mau kemana pak? Saya mau melihat dulu setan yang ada di pohon sebelah. Oh silahkan aja pak. Tungguin disini ya. Jangan kemana-mana. Ya pak. Silahkan aja enteng ngobrol sama setan. Gak apa-apa. Saya mau makan bolet dulu disini. Akhirnya ketika saya di ruangan ritual dia. Yang konon katanya bahwasannya malam satu surah itu semua setan-setan ganas kumpul. Menurut dia. Saya penasaran. Saya ambil bolet. Saya ambil capu. Itu sesajen-sesajen yang ada di tempat-tempat itu bu. Yang ada keris semuanya. Dari mulai apa aja semuanya ada. Saya pinggir-pinggirin bu. Saya rada usil sedikit. Saya pinggir-pinggirin. Saya penasaran ini setannya mana. Saya mau ketemu sama setan. Sama jin peliharaan peliharaan diniak. Yang konon katanya malam satu surah semuanya ganas-ganas. Saya penasaran. Saya pinggirin-pinggirin semua. Dari mulai kepala-kepala semua pinggirin. Saya ganti bu. Disitu ada keris dua. Yang nancep. Konon kata dianya ini adalah keris naga runting. Nogososos keris apa aja lah. Gak tau. Saya gak ngerti. Jadi ada keris dua. Dia ditelan selebin. Di seputernya itu banyak sekali dupa-dupa. Akhirnya saya pinggir-pinggirin. Saya pinggir-pinggirin semua sesajen yang sate-sate lagi pada numpuk. Saya pinggirin-pinggirin semua. Saya ganti bu. Itu makanan-makanan setan. Saya ganti bolet sama capu. Saya jejer. Ini saya mau tau ini reaksi setan malum surah seperti apa setannya dia. Dari mulai ada darah semua saya pinggirin semua. Saya buang. Saya ganti bolet saya remuk-remuk. Saya taburin. Capu saya remuk-remuk. Saya taburin. Setelah sudah saya ganti sesajen itu dengan bolet dan capu. Saya keluar. Keluar apa yang terjadi? Ngamuk itu setanmu. Semuanya keris melayang semua. Itu si paranormal itu datang. Udah kaget. Ada apa ini? Nggak tau pak. Saya. Kenapa? Ini kenapa bertataran semua? Ini ada yang ngamuk. Ini setannya ada yang nggak terima ini. Selama ini saya itu ngasih makan itu semuanya pas. Kenapa ini? Ini ada setan yang nggak suka ini. Padahal saya dari sore itu sudah saya liatin ini semua makanan-makanan kesukaan setan yang saya pelihara. Kenapa ini ada setan yang menolak apa yang saya kasih makan? Nggak tau pak. Saya nggak ngerti. Dia ngeliat. Uh kenapa ini bolet disini pada. Jadinya bolet. Saktanya pada kemana? Saya nggak tau pak. Ini siapa yang naruh bolet? Yang nggak tau. Akhirnya dia gini-gini. Waduh. Ini kayaknya ada setan dari luar. Ini yang sukanya bolet masuk ke sini. Yang nggak tau saya pak. Nggak tau setan bule. Nggak tau apa dia bawa bolet. Nah ternyata begitulah bu. Sebenarnya itu bangsa kejawen mereka mengatakan bahwasannya malam satu suruh itu sakral hanya untuk mereka. Hanya untuk menyakitin orang. Untuk nyatetin orang. Itu semuanya nggak ada apa-apanya. Ketika kita memperingati satu muharam itu dengan memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu. Jadi nggak ada bu. Ketika malam satu muharam kita sangar serem. Jangan ke mana-mana setan pada gendek. Nggak ada. Rasul mengajarkan kepada kita bahwasannya di bulan ini termasuk midha arba'atun hurum. Itu untuk memperbanyak istighfar. Meminta ampunan kepada Allah subhanahu. Kepada Allah subhanahu. Jadi kita percuma bu. Dari bulan, tiap hari, tiap minggu kita ngadain acara, kita kumpulan, kita sholawatan, kita tahlilan. Akan tetapi diri kitanya tidak pernah berintropeksi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah berintropeksi diri. Kita tidak pernah bagaimana kita untuk mengamalkan apa yang telah kita lakukan. Kita datang kumpulan di sini bubar, barlen, bubar klalen. Kumpulan di sini, barlen. Kita ngomong besok puasa ya, ya sampai rumah nggak puasa. Besok sholat ya, ya sampai rumah nggak sholat. Ada yang seperti itu? Banyak. Yang diingat hanya nonton organ, joget-joget diingat besawar. Ada yang seperti itu? Ada. Itu temannya setan? Setan susu. Karena senangnya joget-joget. Sama setan bokong. Jangan. Ini mumpung momentum. Kita bersama-sama memperingati satu muharam. Maka kita bersama-sama perbaiki diri kita. Terutama sholat, bu. Sholatnya diperbaiki. Kenapa? Karena semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih. Kan begitu? Sholatnya dulu diperbaiki, bu. Sholat. Kenapa? Karena sholat itu melatih kita. Bagaimana kita selalu ingat kepada Allah. Dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berapa kali kita menyebut nama Allah. Semakin sering kita menyebut nama Allah, Maka ketika kita sakaratul maut, Kita yang diingat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam keadaan kita sakaratul maut menyebut Allah, La ilaha illallah, Maka itu sudah pasti jaminan kita akan masuk surga. Jadi ketika salva itu terbantung kebiasaan kita, bu. Kalau kebiasaan kita nyanyi-nyanyi, Pengen mati ya pasti nyanyi. Kalau kita kebiasanya nyewot-nyewot sama tetangga, Maka ketika sakaratul mautnya bakalnya setruk. Mau kayak gitu, bu. Jangan. Maka ini gunakan momentum. Peringatan satu Muharram ini, Kita bersama-sama introveksi diri kita. Semuanya diperbaiki. Yang tadinya tidak sholat, Mari kita laksanakan sholat. Yang tadinya kita sama tetangga kita berantem, Kita menyapa untuk saling memaafkan. Semuanya seperti itu. Ya, bu ya. Faham, bu? Salawat Nabi dulu, bu. Supaya tidak menghantung. Allahumma salli wa salli wa barik alihi wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alihi wa salli. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alihi wa salli. Rabbi fhanfana bibarakatihim Wahdiin al husna bihuramatihim Rabbi fangfa'na biberkatihim wahdinal husna bihurmatihim Allahumma sallim ala kuha'na Ya Rabbi sallim alaihi wa sallim Allahumma sallim ala muhammad Ya Rabbi sallim alaihi wa sallim Allahumma sallim ala muhammad Ya Rabbi sallim alaihi wa sallim Allahumma sallim ala muhammad Ya Rabbi sallim alaihi wa sallim Rabbi fangfa'na biberkatihim Wahdinal husna bihurmatihim Rabbi fangfa'na biberkatihim Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati Bu, sudah ngantuk Anginnya geber-geber jadi ngantuk Jadi anginnya semeriweng-semeriweng jadi ngantuk Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati Jadi hampir bu, hampir semua para nabi, hampir semua para rasul Itu dikasih ampunan sama Allah Itu jatuh pada bulan Muharram Hampir semua Sejarah-sejarah dulu Sejarah-sejarah para wali Para nabi, para salafus soleh Hampir rata-rata terjadi pada bulan Muharram Di antara satu bu Nabi Adam Nabi Adam bu Membaca istighfar Salah Nabi Adam mempunyai salah kepada Allah Orang hidup di dunia ini Pasti kita banyak salah dan dosa Betul tidak? Di sini ada yang tidak pernah berbuat dosa Ada tidak? Kalau ada maju ke depan Ada? Ada enggak hidupnya enggak pernah berbuat dosa Kepada siapapun Ada Kalau ada maju ke depan Berarti itu orangnya stres Jadi hampir Kita manusia ini Adalah selalu berbuat dosa Baik kepada manusia Ataupun kepada Allah subhanahu Nabi Adam bu Beristighfar Nenggu si Allah Itu selama hampir 300 tahun lebih Jaluk ampunan nenggu si Allah Agar dosa-dosanya diampuni nenggu si Allah Nah kita bu Manusia biasa Setiap harinya banyak salah dan dosa Boro-boro mau istighfar Betul? Anak nenggu siapa yang istighfar Yang maju seribu kali sehari semalam ada? Ada tidak? Ada Kalau ada maju ke depan Saya kasih hadiah Bu istighfar itu jangan dianggap sepele lu Ketika kita meminta ampunan kepada Allah Itu jangan dianggap sepele Jadi ketika kita beristighfar Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Dengan tulus dari hati yang paling dalam Itu insya Allah bu Apapun hajat kita dikobol sama Allah Nah saya sekarang mau Mau membuktikan Bahwasannya ketika kita beristighfar Meminta ampunan kepada Allah Itu Akan diberikan keajaiban oleh Allah Mau saya buktikan ada? Nah saya turun ya bu ya Nggak apa-apa ya Nah saya turun Disini ada Saya minta satu orang Ada yang punya Di dalam ampedunya ada batunya Ada? Ada tidak? Tahu ampedu? Penyakit ampedu? Di dalam ampedunya ada batu Batu Di dalam ampedunya itu Di dalamnya ada batunya Menurut medis Ada? Kalau ada maju ke depan Ada nggak? Ada? Oh mati kan Anak setan Mati lampu Oh murup maning Kalau ada maju Ada nggak ibu-ibu yang sudah Pasang ring jantungnya Sampai tiga ada Ada? Lara boyok Sekakan ngemprut Nah iya ibu Jangan kebanyakan ngemprut Jadi sakit boyok Ada jantungnya Sudah pasang ring Sampai tiga ada? Ibu ada Sini duduk dulu bu Saya minta ada nggak Yang sudah pasang ring Jantungnya sampai tiga ada? Ada tidak? Duduk disini dulu bu Berdiri nggak apa-apa Duduk nggak apa-apa Ada? Ada yang jantungnya sudah pasang ring ada? Oh nggak ada Ada yang lagi cuci darah ada? Saya minta satu orang yang lagi cuci darah ada? Eh? Jadi setiap minggu itu Biasanya cuci darah itu rutin Jadi darahnya itu harus dicuci Ada disini ada? Kalau ada maju Satu aja saya minta satu Mana? Anasing penyakit kantong kering anak? Kantong kering Aja maju kantong kering Jaluping pak kubu Ada yang punya kanker hati ada? Kanker hati Ada yang Puluhan tahun berkeluarga Belum punya keturunan ada? Saya minta satu Satu aja Jangan banyak-banyak Ada yang Anak orang ada anjaran anak Ada yang nggak laku-laku ada? Perawan tua ada? Apa? Mana perawan tua mana maju? Ada? Oh ya salim Anak sing burutin anak ini Eh? Ada yang burutin ada? Bapak-bapak ada yang burut maju Satu saya minta satu Terijilannya abu anak Maju sini Saya minta satu Nggak apa-apa Nanti saya pecahin terijilannya Biar kempes Ada maju Satu aja yang burut Bapak burut pak Oh budeg Nanti belum nyari orang budeg pak Baru nyari orang burut Bapak burut Oh botan Oh budeg Nanti duduk maju Kok lagi lu Ruang budeg disitu pak Eh orang burut Ada yang nggak bisa ngaceng ada? Saya minta satu Ada Mana? Masih muda nggak bisa ngaceng ada? Sini maju Mana? Oh bancer Kamu nggak bisa ngaceng Oh nggak? Oh bisa Bisa katanya Mana? Saya minta satu Pak maju Nggak apa-apa Biar nanti saya kencengin Malam ini langsung Langsung dikumba kerise Ada? Oh nggak bisa ngaceng Sudah lama Pirangtau Pirangtau Wih Wih Taulan Wih Tua rabi Wih Kau Tua rabi ya Kau Coba dunda Mana? Kalau alakan Dunda mana? Saya pentanya sama istrinya Bisa ngaceng Bener nggak? Ayo nak Leng 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 Seri 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 mana? Seri 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 Panggil Disini Panggil Nanti Nanti Disini Lagi Coba Saya pegang Dulu Serius 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 Banget Sudah Berapa hari? Tahun Saya pencet Mau Panggil Dulu Istrinya Dia panggil Istrinya Kesini Panggil Istrinya Kesini Ada yang Susunya Memble Ada Maju Satu Ada Mau Saya Kencengin Biar Kenceng Ada Ibu-ibu Yang Susunya Memble Satu Wajah Maju Ada Kenapa Boyok Bayi Ibu Si Waras Ngidum Banyu Putih Sing Akeh Aja Keseringan Neng Neng Duwur Neng Sor Olangka Orangda Orangda Ya Luruh Bapak Ake Bu Sebelah Ake Apa Apa Belum Saya Nyari Yang Benjolan Ada Lagi Nggak Yang Penyakit Aneh Siapa Sok Maju Sikri Semudan Bayi Cecak Ada Yang Kencing Manis Ada Minta Satu Satu Aja Satu Aja Yang Kencing Manis Ada Mana Ya Maju Pak Sini Sini Bu Ana Sing Pengen Digede Barang Ada 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 Nggak Maju Satu Digede Mana Ada Ada Yang Mau Nikah Lagi Ada Mau Poligami Ada Maju Sini Oh Boyoke Ibu Dodok Disit Boyoke Manguri Tepak Neng Banser Waras Duduk Ya Duduk Ya Duduk Disini Nggak Apa Kenapa Pokongnya Kecepit Ya Duduk Disini Bu Ya Sudah Cukup Ya Kenapa Kenapa Oh ini Anaknya Siapa Namanya Ayu Ayu Bener Bapak Bisa Ngaceng Teng Tenggih Pak Orang Ya Anaknya Bawa Kesana Ya Bawa Kesini Bawa Kesini Ya Anaknya Taruh Nganak Anaknya Nganceng 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 Anaknya Taruh Sana Sini Sini Pak Hadirin Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Yang saya Hormati Lanjut Bu Lanjut Beragat Ya Oh Sudah Sini Coba Gadek Gadek Siapa Namanya Wapih Siapa Wapih Madhepsana Pak Arang Sekolah Arang Nama Sekarang Siapa Arang Jamaludin Jamaludin Julukannya Siapa Aril Aril Masa Aril Bisa Nganceng Ya Sini Berdiri Madhepsana Lihat Diam 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 Pake Sempakan Ya Pake Jodok Diam Diam Nongkrong Sudah Ini Sudah Semua Ibu Apa Apa Ibu Tuh Anas Setan Lewat Maning Mati Maning Hadirin Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Yang Saya Hormati Tadi Apa Bu Kekuatan Apa Istiq Nabi Nabi Adam Juga Ketika Meminta Ampunan Sama Allah Selamat 300 Tahun Lebih Ibu Beristighfar Kepada Allah Istighfarnya Nabi Adam Rabbana Dholamna Angfusana Wa Illam Tagfirlana Watarhamna Lanakunanna Minal Hafal Kan Coba Bersama Sama Ulangi Rabbana Nah itu Istighfar Banyak Sekali Bu Istighfar Rasul Nabi Kita Baginda Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kalau Beristighfar Bu Sehari Semalam Sujud Nangis Minta Ampunan Kepada Allah Sampai Kakinya Lecet Lecet Bu Nah Sekarang Kita Sekarangnya Istighfar Besoknya Jalanin Lagi Sekarang Istighfar Besoknya Melakukan Lagi Bahkan Ada nih Bu Dalam Kitabnya Itu Ketika Istighfarnya Kita itu Istighfar Runayah Taju Ilal Istighfar Jadi Istighfar Kita itu Bucu Istighfar Lagi Kenapa Karena Istighfar Kita itu Kebiasanya Itu Boongan Betul Enggak Bu Betul Siapa 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 Batu Resetan Tan Belek Jadi Maka Kiri Saraboyok Maning Watuk Maning Bengek Maning Gatal Maning Anak Gatal Anak Penampakan Jadi Coba nih Bu Kalau Kita Amalkan Ibu Hafalkan Baca Istighfar Hafal Astagfirullahaladzim 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 Hafal Mau Diberi Kesuksesan Sama Allah Mau Semua Cita-citanya Dikobrol Sama Allah Mau Semua Penyakit-penyakitnya Dibubarin Mau Mau Hutang-hutangnya Lunas Semuanya Mau Baca Istighfar Mau Sehari Semalam Sejuta Kali Sanggup Sanggup Kok Orang Sepuluh Ribu Sanggup Sepuluh Ribu Kali Sanggup Sanggup Nggak Beli Sanggup Sewu Sanggup Seribu Sanggup Nggak Nawar Baik Sabrang Hafalkan Istighfar Astagfirullah Haladzim Astagfirullah Haladzim 313 saja Setitik kan 300 Disini ada Yang Usahanya Kadang Selalu Dikasih rugi Sama Allah Ada Jadi ketika Kita mau Mencari Nafkah Mencari Uang Itu Semuanya Dibikin Susah Kadang kita Itu Malah Mitnanya Orang Waduh Saya Ini Banyak Hutangnya Saya Begini Salah Saya Sudah Berdoa Saya Salah Saya Sudah Meminta Ini Saya Salah Ini Gimana Ya Allah Sementara Hutang Makin Numpuk Ini Pinjuman Online Ini Tangga Tangga Semuanya Ada Yang Kayak Gitu Ada Yang Sudah Prustasi Tentang Masalah Itu Ada Mana Orangnya Sini Maju Sini Maju Jadi Kadang Kita Dalam Hati Kita Putus Asa Ada Yang Sempat Putus Asa Ada Udalah Pengen Nyewa Tuyul Ada Yang Kayak Gitu Ada Yang Mau Pengen Punya Tuyul Ada Mana Yang Pengen Punya Tuyul Mana Maju Ada Yang Pengen Nyupang Ada Mana Yang Punya Suami Galak Disupang Akan Bebo Akan Siluman Ada Yang Mau Kayak Gitu Ada Jangan 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 Semua Tuyul Nyupang Semua Itunya Bohong Kita Jangan Pernah Menggadaikan Akidah Kita Karena Duniawi Duniawi Sesahat Tujuan Kita Nanti Kelak Di Akhirat Makanya Perbanyak Amal Soleh Kita Jangan Pernah Kita Menggadaikan Akidah Kita Jangan Pernah Kita Menggadaikan Iman Kita Karena Kita Banyak Hutang Karena Kita Dihina Miskin Karena Kita Tidak Bisa Apa Jangan Kuncinya Satu Ketika Kita Diuji Sama Allah Pasti Kita Akan Lulus Ketika Kita Sudah Lulus Kita Akan Diberikan Kesuksesan Dan Kebahagiaan Oleh Allah Istighfarnya Tadi Tiga Ratus Tiga Belas Mulai Besok Nanti Jalanin Nanti Siapin Air Di Rumah Nanti Malam Pulang Dari Sini Siapin Air Di Gelas Atau Di Aquah Nanti Baca Istighfar Yang Astagfirullah Halazim Astagfirullah Halazim Tiga Ratus Tiga Belas Nah Kalau Pengen Hutangnya Lunas Nanti Wiridnya Itu Di Ruang Tamu Ruang Tamu Itu Pintunya Dibuka Sedikit Dibuka Sedikit Sampil Menghadap Ke Pintu Lampunya Dimatiin Baca Istighfar Setelah Istighfar Sudah Selesai Memindah Kepada Allah Apa Hajatnya Dibuka Sedikit Pintunya Buka Manjing Curut Berit Gak Gak Nanti Kalau Masuknya Berit Biarin Suruh Masuk Jangan Dikebuk Nanti Kalau Ada Masuk Corok Gak Biarin Aja Itu Jadi Kenapa Dibuka Biar Untuk Membuka Pintu Di Sikita Minta Kepada Allah Wasilahnya Dari Mana Saja Entah Itu Nanti Pagi Paginya Nih Ada Orang Yang Percaya Nih Gak Sih Modal Wasilahnya Nanti Ada Tiba Tiba Ditelepon Nih Kamu Saya Kasih Uang Cuma Cuma Insya Allah Seperti Itu Nanti Malam Siap Dilaksanakan Bu Nanti Kalau Gering Laraboyok Sudah Gitu Sikfar Air Nanti Ditiupin Dibalurin Semuanya Nah Kalau Ini Kita Di rumah Ini Panas Ini Ada Setan Atau Apa Ada Yang Kayak Gitu Rumah Suka Panas Ada Satu Keluarga Pengennya Emosi Semua Ada Jadi Pengennya Gulat Masakan Enak Dibanting Sama Suami Gak Enak Anak Nangis Ditempelengin Ada Yang Kayak Gitu Banyak Dimana Ngacong Bacain Istighfar Rumahnya Istighfar Bacain Ibu Siapin Airnya Dibacain Istighfar Kasih Garam Sedikit Minta Kepada Agar Rumahnya Diberikan Baiti Jannati Agar Rumahnya Diberikan Keselamatan Oleh Allah Agar Rumahnya Diberikan Ketenangan Agar Rumahnya Diberikan Kedamaian Minta Sama Allah Terus Baca Fatiha Airnya Dicipatin Nah Kalau Ibu Penasaran Ini Kita Sekeluarga Ini Hidupnya Itu Enggak Enak Sekali Kadang Melangkah Kesini Salah Ketemu Sama Orang Ini Dikiranya Saya Musuh Ibu Orang Ini Apakah Kerjaan Orang Dikirimin Santet Atau Ini Murni Ujian Dari Allah Ini Satu Keluarga Semua Sakit Semua Bergantian Sakitnya Ada Besoknya Yang Sakit Ibunya Ibunya Sudah Sembuh Yang Sakit Bapaknya Bapaknya Sudah Sembuh Yang Sakit Anaknya Anaknya Sudah Sembuh Yang Sakit Semuanya Gunda Ganti Ini Penasaran Ini Sakit Yang Murni Apakah Semua Jarang Mandi Atau Karena Kiriman Santet Tadi Baca Istighfar Ibu Baca Istighfar Yang Tadi 313 Ibu Siapkan Daun Pandan 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 Wangi Tiga Helai Saja Tiga Helai Taruh Di Air Yang Itu Yang Ada Air Garam Dikasih Pandan Bacain Istighfar 313 Meminta Kepada Allah Terus Baca Fatihah Ditambah Al-Fatihah Terus Dalam Hati Berdoa Meminta Kepada Allah Ya Allah Saya Pengen Tahu Ini Ujian Cobaan Di Keluarga Kami Apakah Ini Murni Ujian Darimu Ya Allah Ataupun Ini Adalah Kerjaan Orang Orang Yang Zolim Terhadap Kami Ya Allah Tolong Tunjukkan Nah Setelah Itu Baca Fatihah Satu Kali Itu Jawabannya Nah Laksanakannya Bu Wis paham Bela Wis bengi Supaya cepat Paham kan Bu Makanya Kuncinya Apa Satu Istiq Mumpung Ini Momen Muharram Maka Kita Harus Perbanyak Istighfar Kenapa Dalam Al-Quran Juga Diterapkan Wak Firlana Warham Ketika Kita Membaca Istighfar Irham Kasih Sayang Allah Akan Turun Kalau Allah Sudah Sayang Kalau Allah Sudah Cinta Kepada Kita Apapun Yang Kita Minta Sama Allah Pasti Dikasih Oleh Allah Subhanahu Sama Ketika Kita Pacaran Pernah Ketika Kita Sayang Sayangan Pernah Dikasih Kado Sama Orang Yang Tersayang Pernah Bu Pernah Ditempeleng Sama Orang Yang Tersayang Pernah Mana Orang Yang Acung Sama Ketika Kita Beristighfar Meminta Kampunan Kepada Allah Ya Allah Ampuni Segala Nah Malam Ini Saya Buktikan Kek Kok Bisa Ngaceng Kek Ya Bisa Ngaceng Pengen Ngaceng Pengen Maning Serius Sob Duduk Mas Boleh Saya Pencet Trijilanya Boleh Pake Sempakan Pake Buka Celananya Buka Aja Gak Apa Enggak Jangan Ditunjukin Sama Orang Buka Dikendorin Tangan Saya Mau Masuk Mau Ngerogol Gak Apa Ya Saya Momen Satu Haram Mengikian Ngemek Trijilanya Wong Gak Diam Siapa Namanya Merempak Cewok Durung Ternguyuk Ya Odrung Durung Uyuh Wicewok Anwes Aja Gemuyo Menang Baka Gemuyo Kok Dicabang Loro Pengen Eh Saya Doakan Semoga Cabang Dua Diam Ngem Dua 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 Mas Kita Pencewo Kita Ngan Berdiri Udah Cari air Pengi Pengi Ngemek Trijilanya Uang Dah Wes Akhirnya Nanti Diminum Ya Nanti Diolesin Di rumah Nanti Besoknya Kalau Diolesin Apa Iya Barangnya Diolesin Masa Silite Nah Nih Sok Besok Kita Disin Sejalan Nah Besok Besok Langsung Sama Istri Jangan Nikah Lagi Kalau nikah Lagi Saya Doakan Nggak Jalan Lagi Oh Jaluk Foto Ya Nih Anak Disit Sok Duduk Oh Iya Sok Anak Bonus Ya Suwet Temen Ya Wes Tirawati Barangnya Ya Wes Wes Mana Kawin Maneng Ibu Mana Yang Di Apa Ampedunya Ada Batunya Ada Oh Ampedunya Ada Semua orang Ada Ampedunya Bu Maksudnya Di dalam Ampedunya Itu Ada Batu Ada Pernah Di Ronsen Atau Di USG Pernah Oh Pernah Ibu Siapa Namanya Oh Ibu Wastem Sudah Masih Punya Suami Masih Oh Masih Ibu Kenapa Oh Durung Meteng Oh Durung Meteng Wis Due Laki Kan Oh Wis Laki Masih Tegang Masih Ini Oh Durung Meteng Maneng Aki Temen Durung Meteng Ini Oh Jantung Aketemen Sudah Dipasang Dua Ring Siapa Namanya Kok Katanya Ibu Kan Yang Dipasang Oh Ibu Oh Kadar Gula Ibu Boyok Sakitnya Langas Singkeren Ibu Apalagi Oh Ini Gak Bisa Siapa Namanya Siapa Namanya Nanti Disini Dulu Kakinya Selonjol Dulu Semua Yang Disini Sok Dicek Masing Semuanya Kita Masal Dulu Yang Disini Semua Biar Yang Disini Disini Aja Ibu Kalau Ada Yang Sakit Perutnya Pegang Perutnya Ada Kalau Boyoknya Sakit Pegang Boyoknya Kalau Dengkulnya Sakit Pegang Dengkulnya Kalau Matanya Sakit Pegang Matanya Kalau Hatinya Sakit Pegang Hatinya Leher Sakit Pegang Lehernya Silit Sakit Pegang Silit Ada Barangnya Gatel Pegang Barangnya Semua Pegang Ya Sudah Masing Masing Satu Aja Yang Penyakitnya Itu Enggak Sembuh Sembuh Yang Dipegang Yang Rambutnya Gatel Bekait Tumai Pegang Rambutnya Ada Kepalanya Sakit Pegang Kepalanya Bu Yang Kantongnya Kering Pegang Kantongnya Ada So Pilih Salah Satu Aja Pilih Yang Susunya Memble Satu Pegang Susunya Ada Terus Terus Bapak Yang Tidak Bangun Pegang Jadi Pilih Antara Laraboyok Pegang Ini Atau Sakit Kepala Milih Salah Satu Sudah Dipilih Semua Kan Pasti Dalam Diri Kita Itu Macem Macem Kadang Perut Sakit Kadang Mules Kadang Boyok Sakit Kepala Pilih Salah Satu Mana Yang Sering Kumat Itu Pegangin Sudah Semuanya Sudah Dipegangin Nundukin Kepalanya Semua Sambil Pegangin Saya Akan Meminta Wasilah Malam Satu Muharram Ini Mudah Mudah Semua Doa Dua Kita Dikobrol Sama Allah Mudah Mudah Yang Punya Penyakit Mudah Mudah Disembuhkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Semuanya Sudah Teriakan Dalam Hati Sekencang Kencang Sambil Tarik Nafas Tarik Nafas Dari Hidung Tekan Di Perut Tarik Dikuarin Sambil Tekan Mana Yang Sakitnya Sambil Memindah Kepada Allah Ya Allah Berikan Kesembuhan Ya Allah Berikan Kesuksesan Ya Allah Semua Hutang Saya Diberikan Lunas Ya Allah Ya Allah Ampuni Segala Dosa Dosa Saya Ya Allah Ampuni Segala Dosa 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 Kedua Orang Tua Saya Ya Allah Ampuni Segala Dosa Dosa Semua Orang Orang Yang Saya Cintai Dan Orang Orang Yang Saya Kasihi Teriakan Dalam Hati Sekenceng Kenceng Ya Minta Ampunan Sama Allah Nangis Mumpung Kita Lagi Bersilat Rohmi Di Tempat Ini Mudah Tempat Inilah Tempat Kobul Tentukin Kepalanya Teriakan Sekenceng Kenceng Ya Allah Ampuni Segala Dosa 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 Diberikan Kesuksesan Kebahagiaan Semua Hutang Hutang Lunas Ya Allah Teriakin Ketika Saya Membaca Sulawat Nabi Cukup Minta Sama Allah Apa Haja Teriakin Sambil Ditekan Allahumma Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alayhi Wasallim Allahumma Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alayhi Wasallim Rabbi Fahfana Biberkati Him Wahdina Al-Husna Bi-Huram Tihim Rabbi Fahfana Biberkati Him Wahdina Al-Husna Bi-Huram Tihim Allahumma Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alayhi Wasallim Allahumma Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alayhi Wasallim Rabbi Rabbi Fahfana Biberkati Him Wahdina Al-Husna Bi-Huram Tihim Rabbi Fahfana Biberkati Him Wahdina Al-Husna Bi-Huram Allahumma Allahumma Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alayhi Wasallim Allahumma Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alayhi Wasallim Rabi Fahfana Biberkati Him Wahdina Al-Husna Bi-Huram Ati Him Rabi Fahfana Biberkati Him Wahdina Al-Husna Bi-Huram Biberkati Him Allahumma Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alayhi Wasallim Allahumma Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alayhi Wasallim Rabbi Fahfana Biberkati Him Wahdina Al-Husna Bi-Huram Ati Him Rabi Fahfana Biberkati Him Wahdina Al-Husna Bi-Huram Ati Him Allahumma Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alayhi Wasallim Allahumma Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alayhi Alayhi Wasallim Rabbi Fahfana Biberkati Him Wahdina Al-Husna Bi-Huramati Him Rabbi Fahfana Biberkati Him Wahdina Al-Husna Al-Husna Bi-Huramati Him Allahumma Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alayhi Wasallim Allahumma Salli Ala Al-Husna 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 Biberkati Him Al-Fatihah 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 Berbeda Al-Husna Al-Husna Al-Fatihah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Itulah tadi Mu'anizatul Hasanah Yang disampaikan oleh Bapak Kehaji Ujang Bustami Dari Kebobatan Cirebon Semoga bisa bermanfaat Untuk kita semua Amin Sebelum doa Dimulai ada acara Gebiar Muharram dari Banitia Untuk Banitia Agar Mempersiapkan untuk Gebiar Satu Muharram Baik lanjut Acara terakhir yaitu penutup Atau doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Sobari Waktu dan tempat kami persilahkan Dengan segala hormat Mohon Bapak-bapak Ibu-ibu Sebelum doa Jangan bubar dulu ini Ya Terakhir ini Ibu-ibu Jangan meninggalkan tempat terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim 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 Rabbana Hablana Min azwazina Wa zuriyatina Kurata Ayuni Wajjalna Lilmutaqina Imamat Rabbana Atina Fitun Ya Khasana Wabila Akhiratika Sarada Waqin Adab An-Nar Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih